Baiklah, baiklah, aku merindukanmu. Apakah kamu puas? Lang Yuan tidak tahu kenapa, tapi setelah beberapa kalimat, dia tiba-tiba merasa jauh lebih bahagia. Dia merasa santai dan bahagia. Tidak puas. Kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak akan mengungkapkan sesuatu? Kincuan tersenyum padanya. Orang ini meminta satu yard setelah mengambil satu inci. Lang Yuan memelototinya. Apa yang kamu inginkan? Kincuan mendekatkan wajahnya. Lang Yuan tersipu, tapi dia masih menyentuh wajah Kincuan dengan ringan. Bibir merah mudanya seperti capung yang menyentuh permukaan air, tetapi perasaan di bolanya langsung menuju ke jantung Kincuan. Dia sangat bahagia, sangat tersentuh, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Apakah kamu puas sekarang? Lang Yuan berkata dengan tidak sabar. Tidak. Bajingan. Lang Yuan mendorong Kincuan menjauh. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menaiki gunung. Kincuan melihat sosok cantik itu. Dia terlihat sangat lucu dengan tangan di belakang punggungnya. Terutama bagi wanita seperti dia. Begitu dia menunjukkan kelucuannya, itu berakibat fatal. Kincuan berjalan mendekat dan menggendongnya. Lang Yuan tersentak dan menghela nafas, membiarkannya menggendongnya. Dia menyandarkan kepalanya ke dada Kincuan dan menutup matanya. Pangeran akan mencium putri tidur untuk bangun, kata Kincuan. Lang Yuan membuka matanya dengan kesal. Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan memukul kepala Kincuan dengan kekuatan sedang. Kincuan menikmati perasaan ini. Wanita ini seperti kakak perempuan. Sejak awal, dia sudah merasakan hal ini. Di depannya, Kincuan selalu merasa seperti diasu olehnya. Perawatan ini dari hati dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Saudari Yuan, kamu tidak bisa menghilang dari duniaku selama sisa hidupku. Kincuan memeluk tangannya dengan erat dan lembut. Lang Yuan tersenyum. Dia bisa merasakan keterikatan Kincuan. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, dan dia sangat menyukainya. Kamu sudah punya begitu banyak wanita. Kamu tidak peduli apakah aku lebih atau kurang. Lang Yuan tersenyum. Apa maksudmu dengan wanita sebanyak itu? Tidak banyak, kata Kincuan dengan marah. Lang Yuan tertawa terbahak-bahak. Tawanya cerah dan indah. Tawa manisnya membuat Kincuan sedikit tercengang. Lang Yuan turun dari pelukan Kincuan dan mengambil inisiatif untuk menarik tangan Kincuan. Ayo pergi dan lihat yu. Ketika dia melihat Mu Yu lagi, Kincuan tersenyum dan memegang Lang Yuan dengan satu tangan dan Mu Yu dengan tangan lainnya. Dia melingkarkan lengannya yang lain di sekelilingnya dan memeluknya. Setelah beberapa obrolan ringan, Kincuan melihat tempat ini. Ini adalah tempat yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat itu, dia hampir mati. Dia telah menghabiskan beberapa tahun di sini dan dirawat oleh Lang Yuan selama beberapa tahun sebelum dia dapat bertahan hidup. Perut Mu Yu masih sedikit membuncit, dan Kincuan dapat melihat bahwa Janin telah terbentuk. Itu adalah seorang gadis, tetapi dia tidak tahu kapan itu akan lahir. Janin abadi seperti ini. Yuan Su sedang mengandung seorang anak laki-laki. Laki-laki atau perempuan tidak penting bagi Kincuan. Dia hanya merasa bahwa seorang anak perempuan itu baik. Memikirkan gadis kecil itu, Sier, membuatnya bahagia. Tapi kali ini, Kincuan tidak tinggal lama di sini. Dia masih harus pergi ke tempat Yuan Su dan kemudian pergi ke tanah rahasia Gunung Buddha. Karena itu, dia hanya bisa tinggal di Gunung Suci selama seminggu. Kincuan membawa kedua gadis itu untuk bermain, mencari makanan enak, dan mengunjungi beberapa tempat wisata terkenal, seperti reruntuhan yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk yang kuat. Seminggu kemudian, Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gadis itu dan menuju ke zona kekacauan. Dia tiba di rumah Raja Kota Awan Iblis. Yang Jun dan Yuan Su sedang bermain catur. Kedua wanita cantik itu berbicara dan tertawa saat mereka bermain. Tawa terdengar dari waktu ke waktu. Kincuan sering bertemu orang luar, jadi dia tidak menghentikan mereka dari luar dan langsung masuk. Kedua gadis itu hanya memperhatikan Kincuan ketika dia berjalan ke samping. Mereka sangat terkejut, tetapi keterkejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Kincuan memeluk kedua gadis itu dan menatap Yuan Su. Dia tidak tahu kapan dia melahirkan, dan kemudian dia melihat perut Yan Jun. Itu datar. Bajingan, apa yang kamu lihat? Yan Jun tersipu. Yuan Su tersenyum. Junjun kecil, kamu harus bekerja keras. Bodoh susu, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Baiklah, Kincuan akan tidur denganku malam ini, kata Yuan Su sambil tersenyum. Yan Jun tidak bisa menang melawan Yuan Su dalam sebuah pertengkaran. Menurut Kincuan, wanita ini adalah yang paling berbahaya. Dia seperti rubah dengan warisan dewa iblis. Dia mempesona seperti penyihir, dan licik seperti rubah, tapi dia bukan orang yang vulgar. Kincuan memandang kedua gadis itu berbicara dengan senyum di wajahnya. Kincuan, apakah kamu merasakan pencapaian bahwa kami berjuang untukmu? Sangat bangga bukan? Yuan Su menyipitkan matanya yang seksi dan tersenyum. Senyum Kincuan membeku. Wanita ini pernah menjadi tuannya dan telah menyelamatkan nyawanya. Cintanya padanya sangat, sangat dalam. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia menyayanginya. Bahkan jika wanita ini menembus langit, dia akan menanggungnya untuknya. Pa! Kincuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk pantat Yuan Su yang gagah. Apakah kamu membalikkan langit? Aku tidak berani lagi. Wajah Yuan Su memerah. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan menyedihkan. Kincuan tahu bahwa wanita ini sengaja melakukannya. Dia tersenyum. Oke, oke, aku akan memijat susuku. Bajingan, pergi dan pijat Jun Jun kecilmu. Pada malam hari, mereka secara alami pergi ke kamar Yan Jun. Mereka berlama-lama sampai tengah malam. Yan Jun pernah menjadi permaisuri zona kekacauan. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia juga terkejut. Pakaiannya lebih putih dari salju. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi dan kecantikan yang dingin. Dia seperti teratai salju terdingin di dunia. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar. Matanya seperti bulan dan bintang yang cerah. Kulitnya lebih putih dari salju. Dia seperti peri yang datang dari surga. Pada saat ini, dia seperti kucing kecil yang meringkuk dengan malas di pelukan Kincuan. Kincuan sangat emosional. Dia juga mencintainya. Ketika mereka berdua mengingat apa yang terjadi di masa lalu, itu dipenuhi dengan kehangatan. Kincuan memikirkan permaisuri Kian, wanita yang menjadikan Yan Jun permaisuri kekacauan. Dia kehilangan ingatannya. Kincuan merasa sedikit tercekik saat memikirkannya. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa masa depan di antara mereka nantinya. Setelah kehilangan ingatannya, dia seperti menjadi orang yang berbeda. Perasaannya terhadapnya telah berubah. Kincuan tidak tahu kapan dia akan kembali. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Sudah waktunya bagi Kincuan untuk pergi. Alam rahasia gunung Buddha tidak akan terbuka lebih lama lagi. Dia perlu melakukan perjalanan dari Komando Jianglang ke Komando Zhongyuan, dan kemudian ke alam rahasia Gunung Buddha. Kedua wanita itu dengan enggan mengirim Kincuan pergi. Jaga dirimu. Ketika aku punya waktu, aku akan kembali, kata Kincuan dengan enggan. Kami akan baik-baik saja. Kamu harus berhati-hati saat berada di luar. Jangan merayu begitu banyak wanita. Aku khawatir kamu akan jatuh ke tangan mereka, kata Yuan Su dengan lembut. Nyonya, Anda benar. Saya bahkan belum berani berinisiatif merayu siapapun. Kincuan kembali ke Komando-Komando Jianglang. Perjalanan pulang ini memakan waktu kira-kira dua bulan. Sekembalinya, Kincuan mengambil cuti sehari sebelum menuju ke kediaman keluarga Kekaisaran keesokan harinya. Kali ini, Silk Snow Towsan Leaf tidak pergi. Kincuan pergi sendirian. 1202. Kincuan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Raja, Zukong Yan, memperlakukan Kincuan dengan sangat baik. Dia memperlakukannya seperti tamu kehormatan dan memperlakukannya seperti saudara laki-laki. Banyak orang iri dengan kehormatan ini. Karena alam misterius Gunung Buddha berada di persimpangan tiga negara, dan Kekaisaran nantian relatif lebih lemah di antara tiga negara, itu sedikit berbahaya. Ada sekitar 100 orang, dan masing-masing dari mereka kuat. Alam misterius Gunung Buddha sangat berbahaya, jadi mereka yang bisa masuk untuk mencari peluang semuanya kuat. Seperti kata pepatah, mencari kekayaan di tengah bahaya, risiko dan peluang hidup berdampingan. Kepala Kabupaten Liang dan Kepala Muda Kabupaten Skaimun juga ada di antara mereka. Kepala Muda dari Kabupaten Skaimun melihat bahwa Kincuan sendirian, dan matanya berbinar. Namun, dia tidak datang. Dia terus menatap Kincuan. Kincuan merasakan seseorang menatapnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah Kepala Muda dari Kabupaten Skaimun. Ketika Kincuan menatapnya, dia menganggup ke arah Kincuan sambil tersenyum. Kincuan juga menganggup. Zukong Yan pernah ke Buda Mountain Arcani Rilem sebelumnya, jadi dia mengatakan beberapa hal yang perlu diketahui semua orang. Mereka tidak punya banyak waktu. Mereka akan beristirahat selama sehari dan berangkat keesokan paginya. Zukong Yan mengundang Kincuan ke jamuan makan. Penatu Azu akhirnya menangkap Kincuan, jadi tentu saja itu adalah makanan lezat lainnya. Saudaraku, Buda Mountain Arcani Rilem sangat berbahaya. Kamu harus siap, jangan terburu-buru masuk, kata Zukong Yan setelah tiga putaran anggur. Mem, aku akan mengingatnya. Kincuan menganggup. Ini adalah niat baik Zukong Yan. Juga, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari dua negara lain. Meskipun kita bukan musuh, mereka juga tidak ramah. Mereka memandang rendah kekaisaran nantian, jadi jika terjadi sesuatu, mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada kekaisaran nantian. Titik-petik dua, Zukong Yan tampak sangat marah. Yang lemah akan diganggu. Setelah beberapa lama, Zukong Yan menghela nafas. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, rombongan menuju utara. Kabupaten Zongyuan berada di pusat kekaisaran nantian, jadi butuh beberapa hari untuk meninggalkan kekaisaran nantian. Semua orang berada dalam satu tim, tetapi Kincuan sendirian. Kabupaten Liang dan Kabupaten Dihe secara alami tidak menyukai Kincuan. Meskipun mereka tidak berani memprovokasi Kincuan, mereka juga tidak akan mengjilat Kincuan. Kincuan sekarang bersama orang-orang dari Central Plains Commandery. Di antara mereka ada seorang pemuda yang bahkan mungkin menjadi penerus Zukong Ying di masa depan dan menjadi raja berikutnya. Pria muda itu adalah anak ajaib dari keluarga Zuh. Dia kira-kira seusia dengan Kincuan, dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Kincuan. Dia setengah suci. Zuhao. Kincuan saat ini bersama Zuhao. Keduanya memiliki kepribadian yang mirip, jadi mereka rukun. Zuhao berpengalaman, memiliki karakter yang baik, dan sangat rendah hati. Dia tidak memiliki kekurangan yang mengganggu itu. Tuan muda dari Kabupaten Skaimun juga ada di sini. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Zuhao. Zuhao juga merawatnya dengan baik. Apakah itu penampilan, karakter, atau statusnya, Zuhao bisa dianggap luar biasa. Dia bahkan bisa dianggap nomor satu di Kekaisaran nantian. Dia luar biasa di antara yang muda, Tuan Muda nomor satu. Wanita cantik semuanya bangga. Sebelumnya, Kincuan secara tidak langsung menolaknya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, dia merasa ada pilihan yang lebih baik sekarang. Zuhao lebih kuat dari Kincuan, memiliki status lebih tinggi, dan lebih anggun. Kincuan juga bisa melihat bahwa mereka berdua sepertinya berpacaran. Kincuan tidak memiliki perasaan terhadap Tuan Muda dari Skaimun County. Karena itu, dia mengatakan kata-kata itu pada awalnya untuk sepenuhnya menolaknya. Namun, wanita sangat pendendam, terutama wanita cantik. Meskipun Tuan Muda dari Kabupaten Skaimun sangat lembut pada Kincuan sekarang, dia membenci Kincuan sampai mati di dalam hatinya. Dia telah menolaknya, dan dia telah menolaknya dengan cara yang sama. Ini adalah penghinaan besar baginya, dan ada kesedihan di hatinya yang tidak bisa dihilangkan. Kincuan secara alami tidak tahu bahwa wanita ini sudah menaruh dendam padanya, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Yue Rumeng merasa tidak nyaman saat melihat tatapan cuek Kincuan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia terbiasa dikejar oleh orang lain. Dia sebenarnya benci dikejar oleh pria. Tiba-tiba, sosok Silk Snow Toe Sun Leaf muncul di benaknya. Dia sepertinya mengerti sedikit. Dia belum tentu menyukai Kincuan sepenuhnya. Sebaliknya, dia bersaing dengan Silk Snow Toe Sun Leaf. Kincuan sangat menyukai Silk Snow Toe Sun Leaf, dan dia percaya bahwa dia tidak kalah dengan Silk Snow Toe Sun Leaf. Namun, Kincuan bahkan tidak meliriknya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari Silk Snow Toe Sun Leaf, dia tahu bahwa mungkin dia sedikit lebih lemah. Jika dia bisa merebut Kincuan dari tangannya, itu berarti dia lebih menawan daripada Silk Snow Toe Sun Leaf. Namun, hasilnya adalah dia tidak meliriknya, yang membuatnya semakin kecewa. Seolah-olah dia dan Silk Snow Toe Sun Leaf adalah dunia yang terpisah. Dia tidak bisa menerima ini. Beberapa hari kemudian, kelompok tersebut meninggalkan kerajaan nantian. Ini adalah tempat di mana tiga kerajaan berpotongan. Ada gunung, hutan, sungai, dan lautan luas. Ini adalah Gunung Buddha, tempat alam rahasia Gunung Buddha berada. Selain itu, tempat ini sangat berbahaya. Itu penuh dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui. Ada binatang iblis yang menakutkan, gas beracun, penghalang yang membingungkan, dan bahaya alam lainnya. Selain itu, dikatakan bahwa lautan di sini terhubung ke Laut Domain Suci. Ada makhluk misterius dan purba yang tinggal di sana yang sangat kuat. Meskipun Oceanics tidak akan dengan mudah datang ke darat, tidak ada yang mutlak. Selalu ada beberapa keberadaan yang gelisah. Gunung Buddha dikelilingi oleh lautan. Di tengah lautan ada sebuah pulau besar. Pulau itu tertutup hutan dan sungai. Itu hijau dan subur, dan dari kejauhan, itu tampak seperti oasis di lautan. Bahkan jika seseorang melihatnya dari kejauhan, mereka hanya akan melihat sepetak hijau. Namun, siluet gunung emas bisa terlihat di tengah kehijauan, seperti sentuhan akhir. Itu adalah Gunung Buddha. Namun, dalam perjalanan ke pulau yang jauh itu, mereka akan diserang oleh bahaya yang tidak diketahui. Misalnya, ada bahaya di langit, jadi mereka tidak bisa terbang terlalu tinggi. Ada juga bahaya di lautan, jadi mereka tidak bisa terbang terlalu rendah. Semuanya, kita harus bekerja sama. Jika kalian memiliki dendam, kesampingkan. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan musnah di sini. Selain bahaya yang tidak diketahui, juga akan ada pembudidaya dari kerajaan lain. Jadi, saya akan mengatakannya lagi. Jika anda memiliki dendam, kesampingkan, kata Zhu Hao keras. Meskipun Zhu Kong Sui telah memperingatkan mereka berulang kali sebelum datang, Zhu Hao mengulangi dirinya sendiri karena mereka akan menuju ke pulau besar itu. Zhu Hao adalah prefek junior dari Central Plains Commandery. Statusnya sangat tinggi, dan mengingat bakat dan kekuatannya sendiri, selama tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia pasti akan menggantikan Zhu Kong Sui. Kata-katanya masih sangat mengintimidasi. Merancang. Sekelompok orang menaiki tunggangan terbang mereka dan terbang menuju pulau yang jauh. Mereka bisa melihat pulau itu dari jauh, tapi butuh setidaknya tiga hari untuk terbang ke sana. Mereka harus terbang tanpa henti selama tiga hari. Kincuan mengendarai Dragon Fins lima warna. 1203. Laut Azure dan Langit Biru. Ratusan tunggangan yang kuat, sebagian besar satu per orang, menutupi langit saat mereka terbang menuju pulau di kejauhan. Pulau itu tidak memiliki nama yang pasti, tetapi karena ada Gunung Buddha dan alam mistik Gunung Buddha di atasnya, maka disebut juga Pulau Gunung Buddha. Kincuan membuka mata Dewa emasnya dan menutupi area yang luas di sekelilingnya. Sebenarnya, dia tidak khawatir dengan laut di bawahnya. Sekarang dia berada di dalam air, kekuatan bertarungnya sama sekali tidak ada. Sembilan naga suci dan lima elemen Dewa dan Buddha membuatnya merasa seperti berada di darat di dalam air. Kincuan bahkan merasa bahwa di masa depan, dia akan mampu melampaui kekuatannya di dalam air bahkan ketika dia berada di darat. Oleh karena itu, Kincuan tidak khawatir tentang keberadaan yang menakutkan di dalam air. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah melindungi dirinya sendiri sekarang. Binatang buas semuanya mahir dalam lima elemen. Kincuan memiliki dua binatang harta karun. Berbaring di belakang burung gereja naga lima warna, imajinasi Kincuan menjadi liar. Waktu berlalu tanpa dia sadari. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Hari sudah lewat tengah hari. Angin bertiup di wajah mereka. Tunggangan terbang melesat melintasi langit seperti meteor. Terbang ke depan. Di hari pertama, selama mereka tidak terlalu sial, tidak akan ada kecelakaan. Oleh karena itu, pada hari pertama, kebanyakan orang menutup mata dan beristirahat di tunggangan terbang mereka. Malam tiba. Malam hari pertama biasanya jauh lebih berbahaya. Beberapa monster di laut biasanya akan muncul di malam hari, bahkan di permukaan laut. Monster biasa di laut tidak bisa mengancam orang-orang ini. Kekuatan tim beranggotakan seratus orang ini tidak bisa diremehkan. Seperti kata pepatah, tiga orang membuat harimau, apalagi tim yang terdiri dari seratus orang. Di tengah malam, Kincuan tiba-tiba membuka matanya. Tim masih terbang ke depan dengan cepat. Sementara itu, Kincuan melihat kekejauhan. Itu masih sangat jauh. Di permukaan laut, ada kura-kura yang sangat besar. Warnanya hitam seperti tinta, dan cangkang kura-kura besar itu terlalu besar. Sosoknya pasti seperti gunung, memancarkan aura mengerikan. Benda apa ini? Panjangnya setidaknya seribu meter. Itu bukan piton, tapi kura-kura. Itu adalah eksistensi dengan diameter seribu meter. Seberapa besar keberadaan ini? Satu flip di permukaan laut akan menyebabkan gelombang besar yang mencapai langit. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia terbang ke depan dan terbang bersama Zuhao. Ada kura-kura raksasa di depan. Panjangnya lebih dari seribu meter, kata Kincuan. Zuhao tercengang. Berapa jauh? Jika kita terus terbang seperti ini, kita akan membutuhkan waktu seperempat jam, kata Kincuan. Berhenti, teriak Zuhao, dan semua orang berhenti. Mengapa hal ini muncul lagi? Zuhao mengerutkan kening. Kamu tahu tentang kura-kura raksasa ini? Kincuan bertanya dengan heran. Aku pernah mendengar dari kakekku bahwa itu disebut penyu air misterius. Ia memiliki garis keturunan kura-kura hitam dan merupakan penguasa wilayah lautan ini. Ia telah melahap puluhan setengah orang suci di masa lalu. Setengah orang suci itu tidak bahkan memiliki kemampuan untuk menolaknya, kata Zuhao. Yang lainnya berhenti. Setelah mengetahui situasinya, banyak orang tersentak. Provinsi di Hei memilih untuk kembali secara langsung. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka tahu betul bahwa penyusuan Sui mungkin tiba-tiba muncul di sini, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Orang-orang ini bisa mengulur waktu. Yang lain tidak bodoh. Starley County dan Cloud Sea County juga pergi. Hanya setengah dari tim yang tersisa. Ada orang-orang dari tiga kabupaten lain, Kabupaten Zhongyuan, Kabupaten Liang dan Kabupaten Tianyu. Apa yang harus kita lakukan? Putri Liang bertanya. Semua orang memandang Zuhao. Kita tidak bisa menerobos masuk. Itu sudah pasti. Zuhao mengerutkan kening. Sebenarnya, jika dia memilih untuk menerobos masuk, yang lain mungkin akan segera pergi. Sebenarnya, pilihan paling bijak adalah pergi berkeliling atau mundur. Seharusnya tidak muncul di sini. Zuhao mengerutkan kening. Kincuan sepertinya juga memikirkan sesuatu. Apakah ada sesuatu di sini yang menariknya? Tubuh Zuhao tiba-tiba bergetar. Cepat pergi. Cepat. Semua orang panik. Qin Changyuan telah memperhatikan pergerakan penyusuan Sui. Dia sebenarnya mendekati mereka dengan kecepatan sedang. Apa yang sedang terjadi? Qin Chuan dan Zuhao bertanya saat mereka mundur. Saya mendengar dari kakek saya bahwa jika penyusuan Sui muncul, pasti akan ada ular naga di dekatnya. Ular naga. Qin Chuan terkejut. Dikatakan bahwa penyusuan Sui memiliki darah kura-kura hitam. Penyusuan Sui biasanya akan menemukan ular naga untuk digabungkan. Setelah berhasil, garis keturunannya akan sangat meningkat, kata Zuhao. Apakah ular naga itu kuat? Qin Chuan bertanya. Ular naga itu sangat kuat. Tidak kalah dengan penyusuan Sui. Mereka berimbang. Namun, tingkat keberhasilan penggabungan seperti itu sangat rendah. Ini adalah penggabungan garis keturunan. Setelah gagal, pihak yang lebih lemah akan mati, kata Zuhao. Keduanya terus mundur saat Zuhao berbicara. Tiba-tiba, Qin Chuan tertegun. Dia melihat apa yang disebut ular naga dalam perjalanan pulang. Ketika Qin Chuan melihat ular naga itu, dia juga terkejut. Itu hanyalah seekor naga. Panjangnya lebih dari 1.500 meter. Itu sangat besar dan seperti seekor naga berenang di laut. Ular naga ada di sana. Jaraknya kurang dari 15 menit dari kita, kata Qin Chuan dengan senyum pahit. Semuanya, ke kanan. Cepat, Zuhao segera mengambil kesimpulan. Dia tidak tahu bagaimana Qin Chuan tahu, tapi dia mempercayai Qin Chuan, jadi dia memberi perintah untuk berbelok ke kanan. Beberapa orang tidak mendengarkan. Misalnya, selusin orang dari kabupaten di He tidak mendengarkan. Mereka tidak mengubah arah mereka. Yang lainnya berbelok ke kanan. Mengaum. Ada serangkaian raungan kacau dan ratapan sedih. Ada juga raungan naga yang sangat keras. Itu dari ular naga. Setelah terbang beberapa saat, Qin Chuan berhenti. Zuhao bertanya dengan bingung, mengapa kamu berhenti? Saya ingin melihatnya. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun, kata Qin Chuan. Saudaraku, itu terlalu berbahaya. Zuhao sedikit mengernyit. Saya bisa melindungi diri saya sendiri. Saya akan segera kembali. Hati-hati, kata Qin Chuan. Zuhao tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Qin Chuan. Dia mengangguk. Hati-hati, kami akan menunggumu. Qin Chuan mengangguk. Dia menyingkirkan burung pipit naga lima warna dan terjun ke laut. Begitu dia memasuki laut, Qin Chuan tersenyum. Dia seperti ikan di air. Dia sangat cepat dan persepsinya bahkan lebih kuat melalui air laut. Qin Chuan mengamati penyu air mistik dan ular naga dengan mata ilahi emasnya. Kedua pria besar itu sudah bisa melihat satu sama lain dari jauh. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Qin Chuan menyaksikan dari jauh dan benar-benar menahan auranya. Mengaum. Dua binatang iblis besar perlahan mendekat. Tiba-tiba, ular naga itu bergerak. Itu besar dan kaku, menyebabkan gelombang besar melonjak di permukaan laut. Penyu air mistik tidak mau kalah. Itu juga mengangkat kepalanya yang besar. Mereka berdua adalah binatang iblis tipe air. Kemampuan pengendalian air mereka sangat menakutkan. Gelombang mengerikan membombardir satu sama lain, dan dua binatang iblis raksasa tanpa sadar terjerat satu sama lain. Tubuh besar ular naga melingkari punggung Mystic Water Turtle. Pada saat itu, Qin Chuan sangat terkejut. Kedua binatang iblis itu sangat mirip dengan Black Tortoise yang legendaris. Segera, air laut di sekitar dua binatang iblis berubah menjadi merah. 1204. Fusi Garis Darah Ini adalah perpaduan garis keturunan. Kura-kura Suansui memiliki garis keturunan kura-kura hitam, sedangkan naga ular memiliki garis keturunan naga. Legenda mengatakan bahwa kura-kura hitam adalah kombinasi dari kura-kura ilahi dan naga. Sekarang penyu Suansui dan ular naga telah menyatu, garis keturunan kura-kura hitam akan sangat meningkat jika berhasil. Sulit untuk mengatakan berapa banyak itu akan tumbuh di masa depan. Masa depannya tidak terbatas. Tidak lama kemudian, laut diwarnai merah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Kincuan menyaksikan dari samping. Aura kedua monster itu semakin lemah dan semakin lemah. Saat darah hilang, tubuh mereka akan menjadi semakin lemah. Fusi semacam ini hanya akan terjadi jika salah satu pihak mati atau fusi berhasil. Tidak ada jalan lain. Bau darah itu hilang. Api darah penyu Suansui merebus air laut bahkan di laut. Darah naga ular itu dingin dan hampir bisa membekukan air laut. Saat kedua jenis darah itu bercampur, mereka terus meledak dan meledak. Kincuan berdiri di kejauhan dan mengamati aura kura-kura Suansui dan ular naga dengan hati-hati dengan mata ilahi emasnya. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat. Dia tiba-tiba punya ide gila. Penyempurnaan iblis. Penyempurnaan iblis tungku kekacauan. Kincuan tidak berani bertindak sekarang. Jika dia melakukannya, dia pasti akan dimakan oleh dua orang besar itu. Harus diketahui bahwa ketika dua orang besar menggabungkan garis keturunan mereka, mereka akan membersihkan perairan di sekitarnya, dan Kincuan dan yang lainnya sudah berada dalam jangkauan mereka. Alasan mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini adalah karena dia tidak peduli dengan mereka. Mereka seperti ikan kecil dan udang di dalam air. Oleh karena itu, Kincuan tidak berani gegabuh. Bahkan naga ular dan penyusuan Sui yang lemah bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Naga ular di depannya sangat menakutkan. Itu tidak seperti naga ular yang ditemui Kincuan di masa lalu yang bisa dibandingkan dengannya. Garis keturunannya terlalu berbeda dan kekuatannya tak tertandingi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Harus dikatakan bahwa vitalitas kedua monster ini sangat kuat. Namun, dengan kehilangan darah yang terus-menerus, Fusi itu tetap tidak berhasil. Mata Dewa Emas Kincuan dapat melihat bahwa vitalitas kedua monster raksasa ini sangat lemah. Kali ini, harus dikatakan bahwa kedua monster itu benar-benar berimbang. Pada prinsipnya, tingkat keberhasilannya adalah yang tertinggi, tetapi juga yang paling berbahaya. Kemungkinan terbesar adalah mereka akan mati bersama. Dua jam kemudian, Kincuan tiba-tiba mengeluarkan Chaos Furnace. Sua! Chaos Furnace memancarkan lingkaran cahaya yang gemilang di udara dan mengeluarkan raungan rendah. Itu seperti raungan naga, seperti binatang buas dari zaman prasejarah. Itu rendah dan dalam, seolah datang dari Cakrawala dan langsung mengguncang jiwa seseorang. Pada saat ini, Kincuan sangat gugup. Kali ini, penyempurnaan iblis Kincuan bukan untuk menjinakkan mereka, karena dia tahu bahwa tidak mungkin berhasil. Selain itu, dua binatang raksasa telah mencapai titik ini dan akan mati. Bahkan jika mereka dijinakkan, mereka tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, Kincuan tidak menggunakan di mentaming. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan lain, kemampuan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Tingkat keberhasilan penyempurnaan iblis ini sangat rendah. Itu yang disebut penyempurnaan dari dua atau bahkan tiga binatang iblis menjadi spesies baru. Dia pernah menggunakannya untuk menyempurnakan lima elemen binatang menakjubkan, binatang kristal, yang telah mengambil inisiatif untuk mengakui Cu Sikings sebagai tuannya. Tiba-tiba memikirkan wanita ini, hati Kincuan menegang. Sudah berapa lama sejak dia melihat wanita ini? Dia adalah wanita yang paling dekat dengan peri di hati Kincuan. Dia bersih dan tanpa jejak urusan duniawi. Dia selalu sangat halus seperti peri. Dia adalah makanan bagi jiwanya. Karena keberadaannya, dunia ini membuatnya merasa bahwa dunia itu indah. Dia adalah tanah murni jiwanya. Dia sangat merindukannya, sangat merindukannya. Dia tidak pernah pergi mencarinya. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, selama dia baik-baik saja. Kincuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Terhadapnya, Kincuan memiliki perasaan yang sangat rumit. Dia memikirkan perpisahan di masa lalu. Hubungan antara keduanya sangat ajaib, tapi sekarang dia memikirkannya, itu sangat kabur. Dia sangat merindukannya. Dia sangat merindukannya. Kerinduannya seperti air, dan ada perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Kota langit. Dia tidak tahu apakah dia masih di kota langit. Dia berkata bahwa dia akan datang untuk menemukannya, tetapi dia belum datang sampai sekarang. Ketika dia sadar kembali, Kincuan tertegun. Pada saat ini, tungku kekacauan menjadi jauh lebih kecil. Itu kurang dari 100 meter. Kincuan tertegun. Kesuksesan. Jika gagal, Chaos Furnace akan menjadi lebih kecil. Namun, ukuran saat ini berarti telah berhasil. Itu juga berarti bahwa binatang iblis baru yang disempurnakan berukuran sekitar 100 meter. Ukuran ini tidak besar. Lagi pula, burung pipit naga lima warna jauh lebih besar dari 100 meter ketika melebarkan sayapnya. Kincuan membuka Chaos Furnace dengan semangat. Dia tertegun ketika melihatnya, dan ekspresinya sangat aneh. Itu adalah kura-kura raksasa hitam pekat dengan ular naga ganas di atasnya. Ini. Ini adalah versi mini sebelum penyempurnaan iblis, tapi sekarang, itu benar-benar digabungkan. Kincuan memikirkannya dan matanya berbinar. Penyempurnaan iblis dari dua binatang iblis berarti bahwa mereka akan menyatu bersama. Bukankah ini hasil terbaik? Awalnya, Kincuan merasa bahwa mungkin ada kura-kura raksasa berkepala naga atau semacamnya. Di masa depan, itu mungkin menjadi eksistensi yang kuat dengan garis keturunan kura-kura naga. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Apakah mungkin untuk maju ke Suanwu palsu di masa depan? Untuk menjadi Suanwu sejati, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, itu hanya legenda. Sudah tidak buruk memiliki sepertiga dari garis keturunan Suanwu. Hmm, mari kita lihat apa garis keturunannya. 20%. Kincuan terkejut dan sangat gembira. 20% sepertinya tidak banyak, tapi sebenarnya banyak. Selain itu, Kincuan dapat menggunakan beberapa pil untuk meningkatkan garis keturunan. Ini adalah garis keturunan Suanwu yang legendaris. 20% dari garis keturunan juga bisa berevolusi ke tingkat yang sangat kuat. Jika penyempurnaan iblis berhasil, secara otomatis akan mengenali tuannya. Oleh karena itu, kura-kura ular naga ini telah menjadi binatang jinak Kincuan. Orang ini memiliki garis keturunan Suanwu, tapi itu bukan Suanwu. Itu adalah kura-kura ular naga. Di masa depan, itu harus bisa berevolusi menjadi Suanwu palsu. Jangan meremehkan Suanwu palsu. Itu hanya bisa menjadi Suanwu palsu ketika mencapai 50% dari garis keturunan Suanwu. Kekuatannya turun ke level yang sama dengan Kincuan, tahap ke-7 langit. Kincuan melambaikan tangannya dan menyimpan kura-kura ular naga. Ini adalah binatang kuat lainnya. Itu pasti akan sangat kuat di masa depan. Ini adalah binatang buas yang kuat di darat dan air. Kincuan pergi mencari Zu Hao. Zu Hao dan yang lainnya masih di sana. Sekarang mereka tahu bahwa Kincuan dapat mendeteksi bahaya terlebih dahulu. Mereka secara alami tidak ingin pergi. Orang-orang di prefektur di Hei sudah menghilang. Zu Hao tersenyum saat melihat Kincuan. Dia tidak bertanya apa-apa. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Gunung Buddha. Kali ini, sangat damai. Namun, tidak ada yang berani ceroboh. Kincuan melepaskan kura-kura ular naga. Meskipun hanya pada tahap ke-7 langit, itu masih sangat menakutkan. Kincuan memintanya untuk mendeteksi bahaya. Di dalam air, kecepatan kura-kura ular naga bahkan lebih cepat daripada kecepatan terbang mereka. Tidak ada bahaya sampai ke Pulau Gunung Buddha. Ketika kelompok itu muncul di Pulau Gunung Buddha, mereka semua menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka terbang di ketinggian rendah. Kincuan tahu bahwa tidak ada bahaya di laut. Oleh karena itu, mereka terbang di ketinggian rendah untuk menghindari keberadaan yang kuat di langit. 1205. Mereka telah berada di jalan selama beberapa hari. Begitu mereka tiba di pulau itu, mereka siap mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan bersantai. Mereka telah kehilangan banyak orang kali ini, tetapi mereka benar-benar bertemu dengan penyusuan sui dan ular naga. Mereka tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak beruntung. Mereka beruntung karena mereka masih hidup, tetapi mereka tidak beruntung karena menghadapi kemungkinan yang sangat rendah. Untungnya, Kincuan ada di sini. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sini berhutang budi pada Kincuan. Sekarang, Kabupaten Liang dan Kabupaten Skaimun sangat sopan kepada Kincuan. Lagi pula, kemampuan Kincuan sangat ajaib. Mereka merasa bahwa Kincuan pasti memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi monster atau binatang buas. Beberapa orang memiliki mata khusus yang dapat melihat sangat jauh. Beberapa orang memiliki telinga khusus yang dapat mendengar sangat jauh. Mereka tidak hanya dapat mendengar dari jarak yang sangat jauh, tetapi mereka juga dapat mengembalikan apa yang mereka dengar ke gambaran nyata di benak mereka, seolah-olah mereka dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dikatakan bahwa melihat adalah percaya dan mendengar adalah salah, tetapi seringkali, melihat adalah salah dan mendengar adalah benar. Kemampuan ini terkait dengan tingkat metode kultivasi dan ranah pengguna. Setelah setengah hari, mereka akhirnya menemukan tempat kosong. Suasana di sini hangat dan pemandangannya luas. Mereka ingin beristirahat di sini sebentar sebelum menuju ke Gunung Buddha. Mereka masih punya waktu. Tanah rahasia Gunung Buddha. Sebenarnya, Kincuan sangat menantikannya karena namanya. Jika bukan karena namanya, Kincuan mungkin datang, tetapi dia tidak akan memiliki harapan seperti itu. Dia tidak tahu apakah dia yang disebut orang yang ditakdirkan dalam agama Buddha, tetapi dia memiliki harta karun Buddha bersamanya. Ini adalah alasan mengapa dia penuh dengan harapan. Gunung Buddha. Ketika Kincuan dan yang lainnya tiba di Gunung Buddha, mereka terkejut saat melihatnya. Itu adalah Gunung Emas, gunung yang sangat besar. Gunung ini benar-benar memiliki sifat Buddha. Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa harta dan Buddha pun sedikit tergoda. Ini membuat Kincuan sedikit senang. Mungkin mereka benar-benar akan mendapatkan sesuatu kali ini. Nyatanya, keberhasilan memurnikan monster itu sudah merupakan keuntungan besar. Penyu ular naga pasti akan menjadi keberadaan yang tidak lebih lemah dari binatang harta karun di masa depan. Bahkan mungkin lebih kuat dalam beberapa aspek. Ketika mereka tiba, sudah ada cukup banyak orang di sini, setidaknya beberapa ratus. Ini adalah orang-orang dari dua negara lain, dan ada juga beberapa orang yang tidak menonjolkan diri dari kekaisaran nantian. Singkatnya, jumlahnya cukup banyak, tapi juga tidak banyak. Namun, setiap orang dari mereka adalah seorang ahli. Tiba-tiba, aura akrab yang samar datang dari suatu arah. Kincuan menoleh dan tertegun. Seorang wanita kebetulan sedang menatapnya. Dia sangat tinggi dan mengenakan jubah yang sangat sederhana. Itu sangat bersih dan bersih, tetapi dapat dilihat bahwa itu adalah jubah tua yang sudah lama dipakai. Dia memiliki sepasang mata indah yang penuh dengan kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan hati anggrek? Apa itu penerangan pedang Buddha? Pada saat ini, Kincuan dapat melihat segala sesuatu di matanya yang dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi. Putri Sang Buddha, Fan King Chen. Baru saat itulah Kincuan mengingat wanita ini. Wanita ini dikatakan paling dekat dengan Buddha. Dia telah berinteraksi dengannya untuk jangka waktu tertentu, terutama pada akhirnya. Kincuan memeluknya erat-erat dan berkata dengan sedikit melankolis, Jika kamu harus pergi, kamu harus berhati-hati. Juga, ingat apa yang kamu katakan. Ketika aku pergi ke Tanah Suci untuk menemukanmu, kamu harus memberiku seorang anak. Inilah yang dikatakan Kincuan kepada Fan King Chen sebelum dia pergi. Fan King Chen tersipu dan berbisik di telinganya, aku ingat. Kamu akan pergi. Panggil aku, suami. Suami. Suara goyah seperti Buddha itu masih melekat di telinganya. Suaranya sangat enak didengar, dan itu juga memberi orang perasaan pencerahan. Sangat luar biasa sehingga orang tidak tahu di mana mereka berada. Itu penuh daya tarik dan kualitas seperti Buddha, seperti suara bahasa Sanskritah. Dia adalah orang yang penuh misteri, tapi dia juga seseorang yang dipercaya orang tanpa syarat. Sulit bagi siapapun untuk memiliki niat jahat terhadapnya, dan sulit bagi mereka untuk memiliki pikiran tentang penistaan. Meskipun dia memanggil Kincuan, suami, pada akhirnya, memeluknya, dan memegang tangannya, mereka tidak membawa hubungan mereka ke langkah selanjutnya. Sebenarnya, kemungkinan apa yang dia katakan saat itu sangat kecil. Tanah suci sangat luas, dan sebenarnya sangat sulit untuk bertemu lagi. Ini adalah gunung Buddha, dan Fan Kingchen, putri Buddha, punya alasan untuk datang ke sini. Dan Kincuan juga menyusulnya, dan begitulah cara mereka berdua bertemu secara ajaib. Sekarang Kincuan melihat wanita ini lagi, dia tentu saja sangat bahagia. Namun, mereka sudah terlalu lama tidak bertemu, dan keintiman terakhir mereka tampaknya telah menghilang seiring berjalannya waktu. Tapi keduanya tidak bisa melupakan satu sama lain. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Fan Kingchen juga berjalan ke Kincuan. Banyak orang melihat mereka berdua. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang ingin melihat Fan Kingchen. Kincuan menggaruk kepalanya dan berkata, Istriku, suamimu sangat merindukanmu. Kincuan maju dan memeluk Fan Kingchen. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Fan Kingchen juga tertegun. Dia secara alami tidak bisa melupakan adegan ketika dia pergi. Hanya saja hatinya tenang, dan dia tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap pria dan wanita. Semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin jelas hal ini. Melihat Kincuan juga membuatnya merasa sangat dekat. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling dekat dengannya, dan satu-satunya. Tapi kata-kata pria ini membuatnya merasa sedikit pusing. Dia bukan satu-satunya yang merasa pusing. Banyak orang merasa lebih pusing. Istriku, pria macam apa ini? Beraninya dia menyebut Dewi Buddha itu. Hem, dia bahkan menyebut dirinya suaminya. Dewi Buddha menikah. Dewi Buddha memiliki seorang pria. Saat ini, banyak orang merasa itu sangat tidak nyata. Seseorang harus tahu bahwa semua orang di sini adalah naga atau burung phoenix di antara manusia, dan siapa yang tidak berpikir bahwa mereka luar biasa. Fan Kingchen tidak marah. Setelah tertegun sejenak, dia tersenyum tipis dan berkata, Kamu masih berengsek. Apa kabar? Aku sangat merindukanmu. Kincuan tersipu saat dia mengatakan ini. Dia tidak tahu mengapa dia melupakannya. Faktanya, dia tidak terlalu memikirkannya untuk waktu yang lama. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia benar-benar merindukannya. Tidak baik bagi anak-anak untuk berbohong. Mata Fan Kingchen, yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan, menatap Kincuan sambil tersenyum. Aku sungguh merindukanmu. Kincuan berkata dengan serius. Dia tidak bisa berkompromi. Fan Kingchen tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu di sini untuk mencari peluang. Saya telah menemukan peluang terbaik. Kincuan tersenyum dan berkata, Oh, kesempatan apa? Bisakah kamu memberitahuku? Fan Kingchen dan Kincuan berpegangan tangan dan berjalan ke kejauhan. Mereka bisa memasuki dunia rahasia besok. Saya menemukan ibu dari anak saya. Seseorang berjanji kepada saya bahwa jika saya menemukannya di wilayah suci, dia akan memberi saya seorang anak. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Fan Kingchen tersipu dan ingin mengatakan sesuatu. Kincuan berkata, Apakah seseorang akan menepati janjinya? Ya, aku akan kembali pada kata-kataku. Fan Kingchen tersenyum dan menatapnya. Dia kembali pada kata-katanya begitu mudah dan terbuka. Kincuan menggosok kepalanya dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya ide bagus. Orang bijak berkata bahwa hanya orang kecil dan wanita yang sulit dibesarkan. Kenapa kamu marah? Fan Kingchen melihat ekspresi tertekan Kincuan dan tersenyum. 1206 Kenapa kamu marah? Fan Kingchen melihat ekspresi suram Kincuan dan tersenyum. Aku marah, sangat marah. Kincuan memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan marah. He he. Fan Kingchen terkekeh. Dia sepertinya melihat sisi kekanak-kanakan Kincuan dan sangat senang. Dia menjabat tangannya dengan ringan dan berkata, Baiklah, meskipun aku tidak akan punya anak bersamamu sekarang. Aku pasti akan punya anak di masa depan. Suaranya sangat lembut. Jika bukan karena pendengaran Kincuan yang baik, dia tidak akan mendengarnya sama sekali. Kincuan secara alami tidak marah, dan Fan Kingchen tahu bahwa dia tidak marah. Namun, ini adalah perasaan halus antara pria dan wanita. Yin dan yang adalah awal dari segala sesuatu. Hubungan antara pria dan wanita adalah mikrokosmos. Dao Yin dan yang adalah dao, dao fundamental. Pertukaran pikiran dan emosi antara pria dan wanita sejalan dengan karakteristik Dao Yin dan Yang. Kamu ingin punya anak dengan apa? Kincuan berbalik dan tersenyum pada Fan Kingchen. Fan Kingchen memelototinya dan berkata, Apakah kamu sangat menyukainya? Ya, nyanyian sansekerta. Jika ada sesuatu yang membuat saya merasa bangga, itu adalah kesenangan terbesar di dunia. Upaya kecil ini tidak cukup untuk memuaskan saya. Kincuan terkekeh. Fan Kingchen tersipu dan memeluk lehernya dengan lembut. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia adalah orang yang paling dia kenal dan paling dekat dengannya. Dia akan memuaskannya sekali ini saja. Apa yang ingin Anda dengar? Suara magnet yang dipenuhi dengan sifat Buddha melekat di telinga Kincuan. Kincuan sangat bersemangat sehingga dia merasa seluruh tubuhnya akan mendidih. Dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya. Tempat ini sudah tidak terlihat oleh semua orang. Pegunungannya indah, airnya subur, tapi tidak menghalangi langit. Udaranya harum dan sunyi. Tidak baik bagiku untuk mengatakannya dengan lantang. Aku ingin mendengarmu mengatakannya dari hatimu dan membuatku merasa bangga. Kincuan terkekeh di samping telinganya. Telinga yang berkilau dan tembus pandang itu seputih salju seperti batu giyok, imut dan sempurna. Pada saat ini, saat Kincuan berbicara, mereka menjadi merah muda dan lembab. Aku ingin punya anak bersamamu, kata Fan Kingchen sambil bersandar ke lengan Kincuan dan menolak untuk mengangkat kepalanya. Kincuan sangat bersemangat. Itu terlalu mengejutkan. Dia memeluknya dan berkata, Ayo pergi, kita akan segera melahirkan. Faktanya, Kincuan baru saja mengatakannya, tetapi kata-kata ini mengejutkan Kincuan. Jika kata-kata ini keluar dari mulutnya, itu sudah cukup untuk membiarkan seorang pria mati tanpa penyesalan. Melihat wanita pemalu yang menolak mengangkat kepalanya, bagaimana Kincuan bisa melepaskannya. Mengangkat dagu halus seputih salju itu, dia memandangi kecantikan tak tertandingi itu dengan mata terpejam dan wajah memerah. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit. Dia benar-benar cantik tiada taraf. Dia benar-benar terlalu cantik. Temperamen dan penampilannya tak tertandingi. Seolah-olah dia bukan manusia. Kincuan merasa bahwa Tuhan sangat baik padanya, yang terbaik. Jadilah baik, Chen Chen kecil. Jika kamu tidak membuka matamu, aku akan menciummu. Kata Kincuan. Kalimat ini sangat berguna. Fan King Chen buru-buru membuka matanya dan melihat wajah Kincuan tepat di depannya. Sepasang mata jernih itu berjarak kurang dari satu kaki darinya. Pada saat ini, dia tersenyum padanya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan dan cinta, membuatnya tersenyum. Dia melihat harapan di matanya. Dia menyukai tatapan seperti ini di mata Kincuan. Dia tidak tahu apakah hatinya dari buddhisme telah dihancurkan oleh Kincuan. Dia tahu bahwa dia akan terjerat dengan pria ini selama sisa hidupnya. Jika dia benar-benar kehilangan pria ini, dia akan merasa hidupnya akan runtuh. Dia tidak bisa mentolerir orang lain. Dia bisa merasa kesepian sekarang karena dia. Di masa lalu, dia tidak tahu apa itu kesepian. Tanpa Kincuan, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan sangat sedih. Kincuan menatap mata lembut Fan King Chen dan merasa seperti dia akan meleleh. Dia menggendongnya dan terbang ke langit, berjalan-jalan di atas pohon. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Kincuan bertanya dengan lembut. Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya merindukanmu dari waktu ke waktu, kata Fan King Chen. Kincuan tertegun. Dia memandang Fan King Chen dan merasa sedikit malu. Dia hampir melupakannya. Bodoh Kincuan, kamu bahkan tidak merindukanku. Fan King Chen berkata dengan sedikit marah. Kincuan tertegun. Kata-kata ini sebenarnya keluar dari mulut wanita mirip Buddha ini. Siapa dia? Peri Buddha. Dia selalu tenang dan tenang. Sepertinya bahkan jika langit runtuh, ekspresinya tidak akan berubah. Tapi sekarang, dia bertingkah seperti gadis kecil, dan dia benar-benar terlihat sedikit marah. Untuk dapat menerima perlakuan seperti itu dari dewa Buddha seperti Anda, saya benar-benar kewalahan oleh bantuan itu. Kincuan berkata dengan gembira. Kamu tidak percaya diri. Fan King Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Bukannya aku tidak percaya diri. Hanya saja kamu terlalu cantik. Jika orang lain yang memuji Fan King Chen seperti ini, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi Kincuan yang mengatakannya, dia merasa sangat bahagia di hatinya. Dia memandang Kincuan dan bertanya, apakah aku benar-benar cantik? Sangat cantik. Sangat cantik. Bagian mana dari diriku yang cantik? Di sini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Wang Su memandangi payudara yang gagak itu dan berkata sambil menghirup udara. Wajah Fan King Chen memerah. Dia mengulurkan tangan dan ingin mengetuk Kincuan. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Kincuan. Kincuan tersenyum. Melihat senyum lembut dan bahagia Fan King Chen, senyum yang hanya bisa dilihatnya, dia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia mencium keningnya dengan intim. Fan King Chen tersipu dan tidak melawan. Ciuman semacam ini bersifat naluriah. Itu semacam cinta. Itu sedikit tidak disengaja. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Fan King Chen bertanya dengan lembut. Hem, tidak buruk. Tuhan baik padaku. Kincuan terkekeh. Saya sekarang adalah pembimbing negara kerajaan Salju Utara, kata Fan King Chen. Aku sekarang menjadi tamu keluarga kerajaan-kerajaan nantian, kata Kincuan. Tiga negara tidak rukun. Bagaimana jika mereka bertarung? Fan King Chen tertawa. Kekaisaran nantian tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kerajaan Salju Utara. Jika kerajaan Salju Utara menyerang kerajaan nantian, penyerbu seperti itu harus dihukum. Bagaimana menurutmu, Chen Er? Fan King Chen sudah kebal terhadap nama Kincuan. Tiga negara bersaing. Mereka tidak akan saling menghancurkan. Persaingan juga merupakan hal yang baik. Tidak perlu berkonflik begitu. Bagaimana menurutmu? Mungkin suatu hari nanti, kita berdua akan meninggalkan tempat ini. Fan King Chen berkata. Hem, itu benar. Keduanya mengobrol. Setengah hari berlalu sebelum mereka menyadarinya. Ketika mereka kembali ke Gunung Buddha, langit sudah gelap. Begitu mereka kembali, seorang pemuda berjalan mendekat. Ketika dia melihat Kincuan dan Fan King Chen bergandengan tangan, keduanya terlihat sangat jelek. Dia memandang Fan King Chen dan kemudian menatap Kincuan. Siapa kamu? Bukan urusanmu. Kincuan memandang pria itu dan mengerti. Ekspresi dan kesombongan pria itu membuat Kincuan sangat tidak senang. Secara alami, dia tidak akan mengatakan hal baik padanya. Kamu berasal dari kerajaan nantian, kan? Dia sudah bertanya-tanya. Aku mengatakannya. Bukan urusanmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan mengatakan sesuatu yang baik dulu. Tinggalkan pengajar negara. Kamu tidak pantas mendapatkannya, kata pria itu. Kincuan memandang pria sombong itu dan memutuskan untuk mengabaikannya. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Tinggalkan imperial preceptor, kata pria itu lagi. Serius? Chen Er, siapa idiot ini? Kincuan bertanya. Mulut Fan King Chen berkedut dan dia berkata dengan lembut, jangan bersumpah. Dia adalah pangeran kedelapan dari negara Salju Utara. Ketika pria itu mendengar kata-kata kincuan, dia sangat marah hingga hampir mengamuk. Namun, setelah mendengar perkenalan Fan King Chen, dia percaya bahwa orang ini akan berubah pikiran. Di antara tiga negara, negara Salju Utara bukanlah yang terkuat, tapi jauh lebih kuat dari kerajaan nantian. Di depan kekaisaran nantian, negara Salju Utara tidak dapat diprovokasi, terutama dalam keadaan seperti itu. Jika yang lemah memprovokasi yang kuat, itu akan mendekati kematian. Pangeran kedelapan, kan? Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Aku juga memaafkanmu, kata kincuan dengan tenang. Meskipun pangeran kedelapan sedang tidak enak badan, dia merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata kincuan. Dia jauh lebih sopan sekarang. Bagaimanapun, dia adalah pangeran kedelapan dari negara Salju Utara. Semua orang di kekaisaran nantian harus bersikap sopan padanya. Chen Er adalah wanita saya. Jangan punya ide tentang dia. Jauhi dia di masa depan. Meskipun saya tahu bahwa wanita saya tidak peduli dengan Anda, saya tidak ingin ada yang tahu tentang dia. Jika saya mengetahui bahwa Anda memiliki ide tentang wanita saya, saya akan membunuh Anda, kata kincuan. Nada suaranya yang tenang terdengar agak aneh, seolah-olah dia adalah seorang idiot. Pangeran kedelapan berpikir bahwa kincuan akan berubah pikiran dan meninggalkan Fan King Chen. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan kincuan, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menatap Fan King Chen. Pria ini berkata bahwa dia adalah wanitanya, dan dia menemukan bahwa Fan King Chen tidak membantahnya. Ini membuatnya semakin marah. Wanita ini adalah miliknya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Siapapun yang berani bertarung dengannya, dia akan membunuh mereka, siapapun itu. Bagus, sangat bagus. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kata pangeran kedelapan dengan dingin, menatap kincuan dan pergi. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Hati-hati dengan pangeran kedelapan, dia akan berurusan denganmu di alam misteri Gunung Buddha, kata Fan King Chen. Dia bukan tandinganku, membunuhnya akan mudah, kincuan tertawa. Jangan ceroboh, lebih baik aman daripada menyesal, kata Fan King Chen. Sayang, kamu benar, aku akan mendengarkanmu, kincuan menatapnya dan tersenyum. Menjijikkan, Fan King Chen tersipu. Apakah itu benar-benar menjijikkan, sayang kecil? Kincuan mendekatinya dan tersenyum lembut. Menjijikkan, Fan King Chen merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Sebenarnya, dia tidak merasa jijik. Dia hanya merasa sedikit aneh. Jantungnya berdetak sedikit kencang, dan dia merasa pusing. Pangeran kedelapan melihat penampilan akrab kincuan dan Fan King Chen dari kejauhan, dan api di hatinya semakin menyala. Hubi, dia dokter yang saleh. Bagaimana jika kamu merasa jijik? Dengan pengalamanku selama bertahun-tahun, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Kincuan sudah memegang tangan Fan King Chen. Dia meletakkan dua jari di pergelangan tangan Fan King Chen. Matanya menyala. Fan King Chen menatapnya dengan bingung. Selamat, Bu. Ini denyut nadi kehamilan. Anda hamil. Kincuan tertawa. Anda berengsek. Fan King Chen meludah. Dia melirik kincuan dan tertawa. Sangat santai dan alami bersama pria ini. Waktu berlalu dengan cepat. Pangeran kedelapan melihat ekspresi bahagia Fan King Chen lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fan King Chen akan memiliki sisi feminin seperti itu. Tiba-tiba, dia membenci wanita ini. Dulu, wanita ini tinggi dan perkasa, dan dia tidak pernah berbicara dengan pria manapun. Saat itu, dia merasa nyaman dengannya. Dia adalah Dewi di hatinya. Tapi sekarang, dia menunjukkan sisi feminin pada seorang pria, dan pria itu bukanlah dia. Hatinya sedang kacau. Di masa lalu, dia tidak ingin melakukan apapun pada wanita ini. Tapi sekarang, dia berpikir tentang bagaimana mendapatkan wanita ini dan membunuh pria itu. Di malam hari, semua orang memanggang makanan untuk dimakan. Itu seperti pesta api unggun. Kincuan, Fan King Chen, Su Hao, dan yang lainnya berkumpul bersama. Su Hao juga dikejutkan oleh Fan King Chen. Dia mengacungkan jempol pada Kincuan. Saya benar-benar yakin. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami puas. Terkadang, ini adalah satu-satunya cara bagi seorang pria untuk merasa puas. Masakan Kincuan secara alami enak. Banyak orang di kerajaan nantian mengetahuinya. Fan King Chen secara alami tahu tentang itu juga. Kali ini, Kincuan memanggang babi hutan besar dan memanggang kelinci liar di sampingnya. Segera, aromanya ditarik keluar. Baunya benar-benar menggoda. Su Hao dan yang lainnya secara alami tahu bahwa Kincuan akan memanggang seluruh babi hutan untuk mereka makan. Semuanya meneteskan air liur. Kincuan mendapatkan beberapa rempah dan rempah alami. Daging panggang ini membuat banyak orang kehilangan ketenangan. Bau dari sisi Kincuan membuat mereka semua kehilangan mood untuk dipanggang. Hanya baunya saja yang telah menaklukkan mereka. Makanan adalah hal terpenting bagi orang-orang. Bahkan seniman bela diri dan setengah orang suci harus makan dan minum. Makan adalah kenikmatan hidup yang paling mendasar. Itu adalah kenikmatan bertahan hidup. Itu adalah kenikmatan naluriah tubuh. Segera, itu dimasak. Kincuan tersenyum pada Fan King Chen. Kamu mau makan itu? Semuanya baik-baik saja. Kincuan mengambil kelinci liar itu, merobeknya, dan memberikannya padanya. Ketika Kincuan mengatakan itu, yang lain segera membagi babi hutan itu. Masing-masing memegang sepotong besar daging dan meneguk anggur seteguk besar. Ekspresi puas itu keluar dari mulut mereka. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan iri. Aroma menyegarkan itu terus menyerang indera perasa mereka. Ekspresi pangeran kedelapan jelek. Dia melihat Fan King Chen memegang kaki kelinci dan memakannya dalam gigitan kecil. Mulut kecilnya sangat seksi, dan wajahnya yang seperti batu giyok memerah. Dia masih cantik tak terlukiskan. Banyak orang memandang Fan King Chen dengan bingung. Makanan dan seks semuanya hilang. Sayang sekali mereka tidak bisa makan atau berhubungan seks. Pangeran kedelapan memandang kincuan dengan sangat cemburu. Dia biasa memandang rendah koki. Tidak peduli seberapa bagus seorang koki, dia tetaplah seorang koki. Namun, orang ini mampu berlatih memasak hingga level seperti itu. Itu benar-benar menakjubkan dan legendaris. Namun, seorang koki adalah seorang koki. Anda sangat pandai memasak, tetapi kultivasi Anda pasti tidak bagus. Buddha Mountain Mystic Realm akan menjadi tempat pemakamanmu. Pangeran kedelapan menatap kincuan dengan dingin. Kincuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tersenyum dingin, menghina, dan mencibir. Ini membuat darah pangeran kedelapan mendidih. Dia tidak sabar untuk naik dan membunuh kincuan. Namun, dia memandang Fan King Chen dan menolak pemikiran yang menggoda ini. Ya, masakan Tuan Qin hanya bisa ditemukan di surga. Kami benar-benar puas. Ya, sungguh merupakan keberuntungan yang luar biasa untuk mengenal Tuan Qin. Saya sudah tua. Sejujurnya, saya telah hidup lebih dari separuh hidup saya. Setelah makan makanan ini, saya bisa mati tanpa penyesalan. Orang tua, kamu terlalu sopan. Ketika kita kembali ke kerajaan nantian, aku akan mentraktir semua orang untuk makan lagi. Kincuan tersenyum. Bagus. Semua orang bersorak. 1208. Kekaisaran nantian hidup dan suasananya bagus. Fan King Chen sedang duduk di sebelah kincuan. Bahu mereka bersandar satu sama lain, dan mereka berbicara dan tertawa. Ini menyebabkan pangeran kedelapan, yang berada tidak jauh, merasa sangat marah. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Ini membuatnya semakin bertekad untuk menyingkirkan kincuan dan membuatnya mati dengan mengerikan. Keesokan harinya, ketika matahari sudah tinggi di langit, sebuah pintu kristal besar muncul di Gunung Buddha. Itu bulat dan berdiameter beberapa ribu kaki. Tanah rahasia Gunung Buddha terbuka. Aku akan masuk. Aku juga akan masuk. Haha, jangan khawatir. Ayo masuk bersama-sama. Pintu kristal itu sangat besar sehingga tidak akan ramai bahkan jika mereka semua masuk bersama. Lagi pula, tidak banyak orang. Fan King Chen dan kincuan masuk bersama. Grandmaster, kamu harus ikut dengan kami, kata pangeran kedelapan kepada Fan King Chen. Kamu tidak berhak mengganggu dengan siapa aku pergi, kata Fan King Chen dengan tenang. Fan King Chen adalah Grandmaster dari negara Salju Utara. Dia hanyalah pangeran kedelapan, jadi dia tidak berhak ikut campur. Namun, Fan King Chen sekarang sangat dekat dengan seseorang dari negara lain. Dia adalah pangeran kedelapan. Demi, keamanan, kerajaan Salju Utara, dia bisa campur tangan. Tentu saja, ini agak terlalu sombong. Grandmaster, kamu adalah Grandmaster dari negara Salju Utara, kata pangeran kedelapan kepada Fan King Chen. Mengapa kamu begitu dekat dengan seseorang dari negara lain? Apakah kamu memiliki motif tersembunyi? Fan King Chen tidak bereaksi. Dia bahkan tidak menjawab. Pangeran kedelapan sangat bersemangat. Dia memandang Fan King Chen dan berkata, Grandmaster, kembalilah sekarang dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Fan King Chen mengerutkan kening dan menatap pangeran kedelapan. Bahkan Raja Negara Salju Utara tidak akan berbicara kepadaku seperti ini. Pangeran kedelapan terkejut. Dia mengertakan gigi dan menatap Fan King Chen. Apa yang kamu lakukan membahayakan keselamatan negara Salju Utara? Aku akan melaporkan ini kepada ayahku dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Chen R., kataku, kamu sebaiknya meninggalkan kekaisaran Salju Utara itu. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah menamparkan si idiot ini sampai mati. Seperti kata pepatah, naga melahirkan naga. Untuk bisa melahirkan untuk orang bodoh seperti itu, seberapa pintarkah ayahnya? Kata King Chuan. Fan King Chen memandang King Chuan dan berkata, Lagipula aku akan pergi cepat atau lambat. Lupakan saja. Pangeran kedelapan mengepalkan tinjunya, Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Fan King Chen. Karena itu, dia tidak berani bertindak gegabuh. Fan King Chen benar-benar mengabaikan Pangeran kedelapan. King Chuan memberitahu Zhu Hao dan yang lainnya untuk bertindak sendiri dan tidak menunggunya. Meskipun Zhu Hao dan yang lainnya sangat ingin tinggal bersama King Chuan, Mereka tidak ingin mengganggu King Chuan dan Fan King Chen. Jadi, mereka saling menyapa dengan ramah dan pergi setelah saling mengingatkan untuk berhati-hati. King Chuan dan Fan King Chen ingin mencari peluang sendiri. Namun, Pangeran kedelapan dan yang lainnya mengikuti mereka dari jauh. Semua orang tahu apa tujuan mereka. King Chuan pura-pura tidak melihat apapun. Jika mereka memaksanya ke sudut, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Fan King Chen juga memperhatikan Pangeran kedelapan dan yang lainnya. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Alam mistik gunung Buddha sangat besar dan memiliki bidang pandang yang luas. Tempat ini adalah dunianya sendiri. Ada gunung, sungai, dan hutan. Di kejauhan, ada perbukitan, hutan lebat, dan langit biru. King Chuan bahkan curiga bahwa ini adalah tempat di daratan dan pintu kristal itu hanyalah susunan teleportasi. Tempat dia menikam adalah zona aman. Namun, jika dia ingin menjelajah dan mendapatkan sesuatu, dia harus pergi ke pegunungan. Di mana ada bahaya, akan ada peluang. King Chuan merasakan sekelilingnya. Aura di sini memiliki aura Buddha yang samar. Ini membuat King Chuan merasa bahwa tempat ini mungkin adalah bagian dalam gunung Buddha. Itu adalah dunianya sendiri dan bukan tempat acak. Ini karena aura Buddha. King Chuan, singkirkan mereka, kata Fan King Chen. Wanitaku terlalu baik. King Chuan menggelengkan kepalanya. King Chuan berpikir tentang bagaimana wanita ini bisa mentolerir penjahat tak termaafkan yang tinggal di sisinya untuk waktu yang lama. Dia bahkan mencoba mereformasi dia tanpa membunuhnya. Pangeran ke-8 memandang King Chuan dari jauh. Tatapan matanya terlihat jelas. Siapapun bisa melihat kebenciannya pada King Chuan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan melepaskannya, kata King Chuan. Mengibaskan mereka itu mudah. Dengan kemampuan King Chuan dan Fan King Chen saat ini, itu sangat mudah. Terutama di pegunungan tak berujung ini. Bajingan, cari dia. Pangeran ke-8 meraung dengan marah. Ada beberapa pria tua di sampingnya. Wajah mereka tenang, tetapi mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun pangeran ke-8 berbakat, dia terlalu sombong. Mengandalkan statusnya sebagai pangeran, dia tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Karena itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Namun, mereka semua memiliki keluhan di hati mereka. Beberapa dari mereka dengan enggan pergi mencarinya. Mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan dan status. Meskipun status seorang pangeran itu mulia, ini terlalu berlebihan. Apalagi itu karena cemburu. Ini membuat mereka semakin tidak bahagia. Pada saat ini, Kincuan dan Fan Kingchen telah mengubah arah dan pergi. Dewa Buddha dalam tubuhnya sepertinya merasakan sesuatu. Oleh karena itu, Kincuan segera bergegas ke arah di mana Dewa Buddha merasakannya. Dia sedikit bersemangat. Sesuatu yang dapat dirasakan oleh Dewa Buddha pasti sesuatu yang baik. Fan Kingchen juga melihat ke arah itu. Dia adalah putri Buddha, jadi dia bisa merasakan buddhaki. Kincuan sangat menantikannya. Apa yang mungkin memiliki sifat Buddha yang begitu kuat? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka tampaknya sangat jauh, dan Kincuan merasa ada yang tidak beres. Hah? Tidak jauh dari sana, sekelompok orang juga bergegas ke arah itu. Mereka juga melihat pangeran kedelapan dan yang lainnya. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa menyingkirkan mereka. Kincuan tidak tahu apakah dia telah menarik mereka atau apakah mereka juga merasakan buddhaki. Kamu tidak perlu ribut. Beberapa orang pernah ke sini sebelumnya. Ada patung Buddha besar di arah ini. Mereka semua pergi ke sana untuk mendengarkan nyanyian Dewa Buddha. Fan Kingchen tersenyum. Kincuan tersenyum pahit. Dia mengira dia dan Fan Kingchen hanya bisa merasakannya, jadi dia ingin memanfaatkannya. Sayang, ceritakan tentang patung Buddha ini. Kata Kincuan sambil tersenyum. Jangan panggil aku seperti itu. Fan Kingchen memelototinya. Mengapa? Kincuan tersenyum. Aku tidak tahan lagi, kata Fan Kingchen dengan wajah merah. Itu bayi. Kincuan tersenyum dan berbisik di telinganya. Ah, baiklah, panggil saja aku baby. Fan Kingchen merasa seperti dia akan pingsan. Legenda mengatakan bahwa patung Buddha ini adalah keberadaan khusus di alam mistik Gunung Buddha. Patung Buddha itu sangat tinggi dan besar, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Dikatakan bahwa patung itu ditinggalkan oleh Buddha. Sang Buddha patung dapat melantunkan kitab suci, dan dikatakan bahwa pembacaan kitab suci membutuhkan keberuntungan besar. Hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat mendengarnya, kata Fan Kingchen. Empat jam kemudian, setelah melintasi pegunungan tinggi yang tidak diketahui jumlahnya dan memasuki lembah yang sangat luas, mereka akhirnya melihat apa yang disebut patung Buddha. Itu seukuran gunung dan bersinar dengan cahaya kemasan. Ada pola misterius di atasnya, dan memancarkan aura Buddha yang kuat. Sekarang semua orang ada di sini, semua orang memiliki ekspresi tulus di wajah mereka saat mendengarkan nyanyian. Bahkan ada yang duduk bersila dengan telapak tangan dirapatkan. Bahkan ada beberapa yang berlutut dan mendengarkan nyanyian dengan harapan mendapat kesempatan. Kincuan tidak duduk atau berlutut. Bukan karena dia tidak menghormati patung itu. Seperti kata pepatah, seseorang harus tulus berdoa kepada sang Buddha. Yang lebih penting adalah hati. Tindakan tidak penting. Bersikaplah hormat, saleh, baik hati, dan penyanyang. Fan Kingchen berdiri di sana dan tampaknya telah memasuki keadaan tanpa pamrih. Kincuan tidak terkejut. Itu karena utmos Buddha di tubuhnya. Meskipun dia ditakdirkan bersama Buddha, itu berbeda dengan Fan Kingchen. Fan Kingchen adalah yang paling dekat dengan Buddha dan lebih mudah baginya untuk memahaminya. Kincuan hanya bisa berdiri di sana dan menunggu reaksi patung itu. Berdasarkan reaksi dari patung tersebut, Kincuan merasa bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Itu hanya masalah berapa banyak yang akan dia dapatkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh di depan patung itu. Oleh karena itu, setiap orang melepaskan bebannya dan memejamkan mata untuk menikmati kedamaian dan ketenangan. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Zou Shihou merasa bisa membersihkan dosa-dosanya di depan patung itu. Dia merasa bisa membersihkan dosa dan karma tubuhnya dan memberinya kenyamanan gunung spiritual. Nyanyian Buddha yang tidak jelas terus berputar di sekelilingnya, berlama-lama di telinganya. Kincuan menutup matanya. Tanpa sadar, ada halo emas samar di sekitar tubuhnya. Itu sangat redup sehingga tidak bisa dilihat. Tubuh Fan Kingchen jauh lebih kuat dan dia sepertinya hampir menerobos. Fan Kingchen sudah setengah suci. Namun, itu adalah ranah terendah. Begitu dia menerobos, akan ada perubahan besar dalam kekuatannya. Uh! Tepat pada saat ini, suara familiar terdengar dari tubuh Kincuan. Kincuan tertegun. Ini terlalu mendadak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menerobos. Buddha tertinggi telah naik level. Tapi itu adalah terobosan dalam kekuatan. Alam surgawi tingkat delapan. Dan utmos Buddha telah mencapai level tujuh. Cahaya Buddha dan Hartaki mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Hal utama adalah jumlah cahaya Buddha dan Ki berharga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Sepertinya lapisan ketujuh adalah kuncinya, dan kualitas cahaya Buddha dan Ki berharga juga penting. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kekerasan. Itu berat, tegak, dan luas. Cahaya Buddha ini pasti bisa mengatasi kejahatan dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Selain itu, akan sangat sulit bagi kultivasinya untuk mengamuk, membiarkan serangannya memiliki kerusakan ilahi. Kerusakan semacam ini sangat misterius. Itu juga bisa membuat serangan tajam menjadi lebih solid, tapi ketajamannya tidak akan berubah. Rasanya seperti menggunakan pedang untuk menusuk. Pedang itu akan menjadi lebih tebal dan lebih kuat, tetapi ketajaman pedang itu tidak akan berubah. Bahkan, itu mungkin menjadi lebih tajam. Raungan Buddha, Vajra Grit Dao, segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha, segel cahaya-cahaya Buddha, dan banyak kemampuan lainnya sedang mengalami perubahan halus. Ketika Kincuan kembali sadar, Fan King Chen tersenyum padanya. Dia telah menyelesaikan, pencerahannya. Adapun yang lainnya, mereka masih berdoa dengan saleh kepada sang Buddha. Karena tidak mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan, mereka merasa tidak cukup tulus, sehingga mereka bekerja lebih keras lagi. Ada juga beberapa yang bersemangat dan pergi dengan gembira. Orang-orang ini seharusnya mendapatkan kesempatan takdir mereka juga. Ada peluang takdir besar dan kecil. Keberuntungan Kincuan kali ini tidak buruk. Naik level Dewa Buddha bukanlah kesempatan besar. Di masa depan, ketika kekuatannya meningkat dan dia memiliki kristal langit yang cukup, dia akan mampu mencapai level 7. Tentu saja, ini pada prinsipnya. Apakah dia akan mampu melakukannya atau tidak tidak pasti. Tapi kali ini, siapa yang tahu apakah itu karena penyerapan kekuatan patung Buddha. Tapi kali ini, Dewa Buddha memberi Kincuan kemampuan lain. Sebelumnya, itu adalah perisai Dewa tertinggi. Itu adalah hal yang baik, pasti hal yang baik. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari tiga kemampuan pasif teratas di masa depan. Kali ini, ada kemampuan yang membuat Kincuan linglung. Penerangan cahaya Buddha. Kemampuan ini bisa menghilangkan semua efek negatif. Seperti sinar matahari yang bersinar di tanah, itu bisa menghilangkan semua kejahatan. Di bawah penerangan cahaya Buddha, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kincuan merasa bahwa kemampuan ini tidak buruk. Itu bisa menghilangkan semua efek negatif, seperti pelemahan, gas beracun, energi jahat, Del. Itu juga merupakan keberadaan yang menakutkan bagi mereka yang mengembangkan kemampuan jahat. Di dunia ini, ada banyak orang yang mengolah teknik jahat. Ada juga banyak orang dari ras jahat. Kemampuan ini merupakan pukulan fatal bagi keberadaan jahat itu. Di masa depan, itu mungkin menjadi kemampuan yang sangat kuat. Kincuan tersenyum dan menarik Fan King Chen pergi. Saat mereka pergi, pangeran kedelapan dan yang lainnya juga pergi. Mereka terus mengikuti Kincuan dan Fan King Chen dari jauh. Dia tidak percaya bahwa mereka berdua tidak akan berpisah. Selama ada kesempatan untuk berpisah, dia akan punya cara untuk membunuh anak itu. Mereka benar-benar gigih. Kincuan mencibir saat dia melihat ke belakang. Fan King Chen menghela nafas. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya tidak terburu-buru untuk menyingkirkan mereka. Melihat ekspresi Fan King Chen, Kincuan tidak berencana untuk membunuh orang-orang ini. Selain itu, tidak mudah baginya untuk melakukannya saat ini. Namun, dia masih harus memberi pelajaran pada pangeran kedelapan. Keduanya berhenti di puncak gunung. Angin gunung bertiup, dan tak lama kemudian, pangeran kedelapan dan kelompoknya tiba. Lari, kenapa kamu tidak lari? Pangeran kedelapan mencibir dan menatap Kincuan. Kincuan bahkan tidak ingin memanggilnya idiot. Dia merasa jika dia memanggilnya idiot, dia tidak perlu memarahi orang bodoh seperti itu. Jika pangeran kedelapan mengetahui pikiran Kincuan, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Yang lain tidak mengikuti pangeran kedelapan dengan cermat. Mereka lebih dari 10 meter darinya. Mungkin pangeran kedelapan sedang terburu-buru, jadi dia yang memimpin, atau mungkin yang lain tidak mau mengikutinya. Apakah kamu bisu? Bukankah kamu pandai berbicara? Katakan sesuatu. Pangeran kedelapan tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Saat ini, Kincuan sangat tertekan. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Ketika Fan King Chen melihat raut wajah Kincuan, dia tertawa. Dari awal hingga akhir, dia tidak memandang pangeran kedelapan. Sebaliknya, dia memandang Kincuan. Matanya yang lembut dan pesonanya yang tiada taraf membuat pangeran kedelapan terbakar cemburu. Dia tidak tahu mengapa penampilan, latar belakang keluarga, dan kultivasinya lebih rendah dari Kincuan. Setidaknya, dia merasa bahwa dia berkali-kali lebih kuat dari Kincuan. Kamu mengomel tanpa henti sejak kamu menyusulku. Tanya Kincuan. Kamu, sangat baik, kamu masih sangat sombong bahkan saat menghadapi kematian. Pangeran kedelapan berkata dengan marah. Kincuan menutup matanya dan mencoba menenangkan dirinya. Dia selalu merasa bahwa dia sangat pandai berbicara, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berguna hari ini. Tenang. Fan King Chen berkata dengan nada main-main dan mengulurkan tangannya untuk membantunya tenang. Pangeran kedelapan menjadi semakin marah karena cemburu. Dia langsung bergegas menuju Kincuan dan menamparnya dengan telapak tangannya. Kincuan memandang pangeran kedelapan dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba melebar dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Anggur naga emas. Bang. 1210. Bang. Golden Dragon Finn menyelimuti pangeran kedelapan. Golden Dragon Finn melonjak ke langit. Itu emas dan memiliki jejak sifat Buddha. Sebuah lingkaran emas menyelimuti pangeran kedelapan. Kincuan terkejut saat melihat Golden Dragon Finn. Itu telah berubah terlalu banyak. Kincuan tidak yakin seberapa kuat Golden Dragon Finn sekarang, tetapi dia tahu bahwa pangeran kedelapan adalah saint setengah langkah. Meskipun dia adalah saint setengah langkah terlemah, dia masih saint setengah langkah. Tapi sekarang, Kincuan bisa menggunakan Golden Dragon Finn untuk membunuh pangeran kedelapan. Inilah perbedaan antara Golden Dragon Finn dan sebelumnya. Sebelumnya, Golden Dragon Finn tidak bisa melibatkan pangeran kedelapan. Bahkan jika bisa, itu akan sia-sia. Tapi sekarang, itu bisa membunuh pangeran kedelapan. Trik kecil. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Pangeran kedelapan mencibir saat dia berdiri di tengah Golden Dragon Finn. Golden Dragon Finn hanya mengepung pangeran kedelapan. Tanaman merambat seperti pisau emas berkilauan dengan cahaya dingin. Tapi di mata saint setengah langkah, itu bukan apa-apa. Oleh karena itu, pangeran kedelapan sama sekali tidak mempedulikannya. Kincuan tidak ingin berbicara dengan pangeran kedelapan. Dia tidak merasa senang bahkan jika dia memarahi pangeran kedelapan. Untuk pertama kalinya, Kincuan, yang merasa tidak memiliki lawan, merasa tidak ada gunanya memarahi pangeran kedelapan. Buka untukku. Pangeran kedelapan meraung dan menebas dengan telapak tangannya. Lampu perak menyala dan pangeran kedelapan berdiri di Golden Dragon Finn. Bang! Golden Dragon Finn bahkan tidak bergerak. Kincuan mencibir ketika dia memandang pangeran kedelapan seperti dia sedang melihat seorang idiot. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, seseorang harus membuatnya merasa seperti orang bodoh daripada memanggilnya orang bodoh karena dia tidak bisa merasakannya. Sekarang, tatapan Kincuan berhasil. Ketika pangeran kedelapan melihat tatapan Kincuan, dia menjadi gila. Tatapan macam apa itu? Itu seperti melihat orang idiot, dan itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Singkatnya, tatapan itu membuatnya gila. Pangeran kedelapan, yang tidak percaya, mengeluarkan bila es. Itu adalah pedang seputih salju dan dia menebas Golden Dragon Finn. Sial! Suara metalik yang keras terdengar, tapi itu tidak memotong Golden Dragon Finn. Itu hanya meninggalkan bekas samar di atasnya. Kali ini, pangeran kedelapan ketakutan. Meskipun senjatanya bukan senjata dewa, itu masih merupakan senjata yang bagus. Pada tahap saat ini, itu adalah senjata kelas atas. Tapi sekarang, itu hanya bisa meninggalkan bekas pedang di tanaman yang digunakan oleh skill pertempuran lawan. Dia tidak tahu bahwa ini tidak lagi sesederhana keterampilan bertarung. Lagi pula, Kincuan memiliki Golden Dragon Finn asli di lautan kesadarannya. Dengan nutrisi dari Galaxy of Consciousness, Sembilan Naga Ilahi, Roh Naga, dan peningkatan lainnya, Dao of All Creation miliknya telah mencapai puncak kesempurnaan. Kekuatan anggur naga emas telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kincuan perlahan mencabut Golden Dragon Finn. Golden Dragon Finn perlahan mengencangkan cengkeramannya. Melihat tanaman merambat yang dingin dan berkilauan yang bahkan pedang dan pedang tidak bisa menyakitinya, itu langsung panik. Meskipun tubuh daging dan darahnya juga sangat kuat, ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Pangeran ke-8 dengan gila-gilaan menyerang pohon anggur naga emas. Tapi Golden Dragon Finn dikemas dengan padat, lapis demi lapis. Kemudian, itu mulai mengikatnya. Segera, Pangeran ke-8 tidak dapat menggunakan anggur naga emas. Ketika Golden Dragon Finn yang menusuk tulang menyentuh Pangeran ke-8, dia sangat ketakutan hingga mengencingi celananya. Dia tidak ingin mati, tapi sekarang dia bisa merasakan betapa menakutkannya Golden Dragon Finn. Suah! Pupu! Pangeran ke-8 berteriak keras. Seluruh tubuhnya terjerat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kulitnya rusak dan bahkan kejantanannya hampir terpotong. Kali ini, wajahnya menjadi pucat dan dia sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas isi perutnya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu adalah saudaraku, saudara kandungku. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Lepaskan aku. Pangeran ke-8 gemetar dan berkata dengan keras. Kincuan mencibir saat dia memandangnya, tatapannya masih dipenuhi dengan penghinaan. Jika bukan karena King Chen tidak membunuh, kamu tidak akan hidup. Ingat, lain kali, aku tidak peduli jika kamu memukul orang lain atau datang sendiri. Selama aku melihatmu lagi, selama aku punya alasan untuk menemukanmu, lalu selamat. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kincuan berkata dengan tenang. Ya, ya, ya. Aku tahu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kakak, jangan khawatir. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Pangeran ke-8 ketakutan. Pada saat ini, dia bisa menyerahkan apa saja. Belum lagi Fan King Chen yang halus, dia bahkan bisa melepaskan istri dan anak ayahnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan rasa kematian. Bahkan jika dia tidak mati, jika dia dilumpuhkan oleh pria ini, kultifasinya akan hancur, atau dia tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Konsekuensinya akan mengerikan. Baru kali ini, dia sangat ketakutan sehingga dia merasakan hawa dingin di selangkangannya. Apalagi, bagian-bagian pentingnya berdarah. Jika lebih dalam, dia tidak berani memikirkannya. Kincuan menyimpan golden dragon fin. Pangeran ke-8 mengeluarkan sebotol bubuk obat dan menuangkannya ke tubuhnya. Kakak, apa perintahmu? Pangeran ke-8 sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Jauhi aku. Bawa orang-orangmu dan pergi saat moodku sedang bagus. Kata Kincuan. Oke, saudaraku, aku pergi. Pangeran ke-8 dengan cepat pergi bersama rakyatnya. Seolah-olah dia belum pernah ke sini. Dia juga ingin pergi secepat mungkin. Pertama, dia tidak ingin melihat Kincuan lagi. Kedua, selangkangannya sangat bau. Dia ingin mencari tempat untuk membersihkannya. Dia telah kehilangan begitu banyak muka. Dia tidak pernah kehilangan begitu banyak muka dalam hidupnya. Namun, dia benar-benar tidak berani mencari masalah dengan Kincuan lagi. Setidaknya, dia tidak berani melakukannya dalam waktu dekat. Dia ketakutan setengah mati oleh Kincuan. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut akan kematian. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar tidak takut mati. Berapa banyak orang normal yang ada di sana. Setelah pangeran ke-8 dan yang lainnya pergi, Kincuan merasa jauh lebih damai, dan hatinya juga merasa jauh lebih baik. Anginnya tidak lemah, tapi juga tidak kencang. Itu meniup rambut dan pakaian Fan King Chen. Pada saat itu, ada perasaan yang tak terlukiskan. Kincuan memandang Fan King Chen dan merasa sedikit tersentuh. Dia merasa seperti sedang mengembara di dunia pugilistik. Berkeliaran di seluruh dunia, di mana rumah. Fan King Chen menoleh sedikit dan menatap Kincuan. Melihat bahwa dia mengenakan pakaian gelap, dia sedikit terpana. Dia berjalan mendekat dan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Apa yang salah? Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba menjadi sentimental. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Of! Kamu laki-laki. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Fan King Chen tertawa. Ya, terkadang, tiba-tiba aku memikirkan banyak orang, bahkan mantan musuhku. Kata Kincuan dengan senyum pahit. Lihatlah betapa bersalahnya dirimu. Kaka akan menghiburmu. Fan King Chen tersenyum dan mengusap kepala Kincuan, memeluknya dengan lembut. Dia sepertinya merasakan kesepian dan kelemahan di hati Kincuan saat ini. Dia tidak tahu mengapa dao heartnya sangat tidak stabil saat ini. Kincuan memandang Fan King Chen, yang wajahnya agak merah. Wanita ini bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Tetapi segera, dia tahu bahwa dia memiliki sepasang mata dan seharusnya melihat sesuatu.